Pemisah korban penembakan yang diduga dilakukan oleh anggota Pores Goa Sulawesi Selatan hingga kini masih terbaring di rumah sakit Grestelina Makassar. Peluruh yang berserang di punggungnya masih belum diangkat pihak dokter rumah sakit. Rahmat, salah seorang warga kecamatan Sombau Pu, Kabupaten Goa Sulawesi Selatan mengalami luka serius akibat terkena tembakan di bagian punggungnya. Rahmat ditembak saat Pores Goa menggelar razia gabungan di jalan aeropala Goa. Menurut pengakuan korban, ia sengaja ditembak oleh pelaku tanpa alasan yang jelas. Bahkan sebelumnya korban juga dipukul di bagian wajah dan ditodong dengan senjata api. Pelaku sendiri diduga merupakan anggota Pores Goa dan sampai saat ini pihak kepolisian yang belum memberikan pernyataan yang jelas terkait aksi penembakan tersebut. Melalui pesan singkat Kapolres Goa AKBP Lafri, Praset Yono mengatakan pihaknya masih menyelidiki dan mendalami aksi penembakan yang diduga dilakukan oleh anggotanya tersebut.